Jadi internet kembali dihebohkan oleh Blue Archive ya, episode 11 itu yang mana akhirnya ya kan Scene penyelamat dunia itu sensei ngejilat kaki Iori itu diadaptasi ya Yang kereketnya itu di, apa, di Aniwan Asia itu yang nonton cuma 75 ribu ya kan Padahal scene yang jilat kaki ini itu dibagiin di sosmed manapun view-nya jutaan loh Ironi memang Tapi ya kenapa ini disebut penyelamat timeline ya Karena kelakuan sensei ngejilat kaki Iori ini itu bikin hina ngenotis ya kan Kalau sensei butuh pertolongan yang sangat urgen sampai merendahkan harga dirinya seperti itu Jadinya ya nantinya kan hina dengan refact itu pada ngebantuin sensei juga pada akhirnya Karena sensei butuh bantuan sama Abidos itu untuk ngelamatin Hoshino Dan ya yang cukup panjang itu di bagian Black Suite ini ya Yang mana memang di story-nya memang cukup panjang ya kan dialog sensei sama Black Suite Buat anime only mungkin itu rada nggak paham dimana si Black Suite bilang ya kan Kalau sensei bisa aja jadi penguasa mutlak Kipotos ya kan Tapi dia menolak kesempatan tersebut itu sebenernya ada di intro game-nya sih Yang mana waktu si tim chest-nya itu diambil ya kan sama sensei untuk ngekontrol sanctum tower kan Sanctum tower-nya itu di bawah kendali penuh sensei itu Yang akhirnya sensei berikan ke GSC kembali ya Dan akhirnya GSC itu kembali menyalurkan seperti biasa ya Jadi sanctum tower itu adalah tower yang juga archive itu yang juga sumber energi dari keseluruhan Kipotos Ya setidaknya seingat gue sih seperti itu Dan ya menariknya beberapa cameo dari anime-nya sih Kayak karakter Handoko ya kan atau Hanako Yang gregetnya itu disini Hanako baca buku normal dan pakai-pakaian normal ya kan Padahal disini gue juga nggak tahu dan baru tahu kalau Koharu ternyata ngebaca buku majalah dewasa itu ya Gue kira selama ini dia beneran polos gitu Dia beneran nggak baca dan cuma nggak sengaja nyimpan itu di tasnya ketika dia ngelakukan razia Tapi ternyata dibaca-baca juga sama dia mesum juga ternyata Koharu Dan sepertinya disini mereka belum jadi anggota klub remedial ya Jadi masih terpisah-pisah ya kan Disini Azusa sama Koharu pun itu belum saling kenal Tapi Azusa udah mulai suslah gerak-geriknya ya kan Melakukan kegiatannya dan juga ada cameo Nagisa Tapi sayangnya Mika nggak ada ya Yang di tip party yang ditemuin Hifumi cuman ada Nagisa ya Dan satu lagi yang nambah pengetahuan baru menurut gue itu Ternyata Gehenna nggak secuek gitu ya kan sama sekolah lain Kayaknya mereka emang musuhnya cuman sama Trinity doang ya Sampai saling serang lah kalau ketemu Bahkan Abidos datang berkunjung pun sampai disambut lah sama mereka Seenggaknya disediakan teh jadi ya bener-bener disambut Kayak biasa loh walaupun mereka nggak sepenuhnya menunjukkan kooperatif Tapi setidaknya disambut lah ya Bukan bermusuhan kayak gitu Padahal disini Sensei juga belum familiar banget ya kan sama Gehenna Tapi ya setidaknya mereka netral lah sama sekolah lain selain Trinity Dan ya cameo terakhir itu dua bersaudara rasis gamer ini ya Ya ternyata mereka suka juga main atau makan ke distrik lain ya Ke Abidos gitu ya kan makan Shiba Sekiramen Jadi ya gue selama ini mikirnya kalau Millennium itu mainnya di Millennium aja Ternyata mereka keluar distrik juga ya kesana-sini tuh Ya yang jelas emang cukup menarik sih episode sebelah sini dan animenya juga Jadi bikin tambah pengen ya kan biar diadaptasi terus lanjut Nanti sampai cerita di Millennium juga Game Club ya Sampai juga kalau bisa sampai Identity ya kan Dan sampai Final Chapter lah Kalau bisa diadaptasi terus animenya Ya kita cuma bisa berharap ya kan Soalnya Art Knight aja dilanjut terus itu adaptasinya Siapa tau ya kan Blue Archive juga bakal lanjut kayak gitu Ya itulah dia yang bisa gue bahas Gimana menurut kalian? Sampai jumpa movie Terima kasih.